Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Nah di video kali ini saya akan bikin brownies kukus Rasanya enak banget, super nyoklat Anak-anak pasti suka dibikinin cemilan yang satu ini ya Bikinnya gampang, dia lembut juga empuk banget Pastinya ini tinggi juga ya teman-teman, mengembang sempurna Oke di langkah awal kita akan tim 100 gram margarin Dan 70 gram coklat batang atau di sisi Disini airnya udah saya panaskan dulu ya teman-teman, udah mendidih Lalu kita aduk-aduk, kita gunakan api yang sedang aja Nah kita aduk-aduk biar gampang meleleh Nah kalau udah sedikit meleleh kayak gini, kita matikan api kompornya Dan kita aduk-aduk lagi sampai bener-bener lembut dan mencair semua Nah ini udah mencair semua, kita sisikan dan ditunggu dingin dulu ya Disini saya juga udah siapkan 130 gram tepung terigu protein sedang dan 40 gram coklat bubuk Ini diayak semua ya teman-teman bahan keringnya Biar nanti gak ada bahan yang bergerindil ya Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder Ini juga kita ayak Selanjutnya semua bahan ini kita campur rata ya Nah kalau udah tercampur rata ini kita sisihkan Sejak kita siapkan wadah, masukin 4 butir telur Lalu tambahkan 170 gram gula pasir 1 sendok teh SP Nah ini akan kita mixer sampai mengembang dengan kecepatan maksimal Nah kalau udah mengembang seperti ini, putih pucat Kita akan tambahkan 1 sendok teh pasta vanila atau vanila cair ya Atau vanili bubuk juga boleh, biar dia gak amis Lanjut kita mixer kembali sebentar aja ya teman-teman dengan kecepatan rendah Nah selanjutnya kita akan masukin bahan kering tadi Kita masukin bertahap ya Disini saya masukin 2 tahapan gitu Biar nanti gampang aja saat diaduk ya teman-teman Nah ini lanjut kita aduk rata dulu menggunakan mixer Biar tepungnya ini gak berterbangan saat dinyalain mixernya ya teman-teman Nah kalau udah lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah aja Sebentar aja ya teman-teman Cukup asal tercampur Lalu masukin lagi sisa bahan keringnya Di mixer kembali Nah seperti ini aja udah cukup Setelah itu kita masukin lelehan coklat dan margarin tadi ya Ini pastikan udah dingin Lanjut kita akan mixer kembali dengan kecepatan rendah Asal tercampur aja Oke sekarang kita akan lanjut aduk menggunakan spatula Rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya seperti ini ya Nah setelah itu baru diaduk balik dari bawah ke atas Pastikan juga gak ada lagi endapan bahan cair di bagian bawah ya Soalnya itu bisa membuat nanti bolu kita itu bantat Nah kalau dirasa udah tercampur rata Setelah itu siap dimasukin ke dalam loyang Kita oles dulu loyangnya menggunakan margarin Di bawahnya juga udah saya tambahin kertas roti juga ya teman-teman Dioles lagi sedikit margarin Nah setelah itu lanjut kita tuang aja semua adonan Nah untuk ukuran loyangnya Saya gunakan ukuran 20 cm Sudah dituang semua tinggal kita hentakan aja Untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di adonan Ini siap untuk kita kukus Pastikan kukusannya udah panas dan mendidih ya teman-teman Ini kita kukus selama 35 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan tutup pancinya di alasi kain bersih seperti ini Nah setelah 35 menit Ini kuenya juga udah mateng Langsung aja kita keluarkan ya teman-teman Dari loyangnya Nah disini saya bantu sisir menggunakan pisau Tinggal kita tuang aja atau kita salin Nah teman-teman bisa lihat ya Ini tinggi banget bolunya Nah ini bagian kertas rotinya udah Langsung nempel di cetakan ya teman-teman Jadi gak perlu lagi dibuang Nah ini dia hasilnya teman-teman Ini udah saya balik juga Nah untuk toppingnya saya tambahin mese coklat Dan saya oles dulu menggunakan coklat leleh ya teman-teman Boleh juga menggunakan glas coklat Atau sesuai lagi dengan selera teman-teman Kalau udah rata tinggal ditambahin aja mese coklat di bagian atasnya Nah ini dia kue browniesnya udah jadi Gampang banget ya teman-teman bikinnya Hasilnya juga cantik banget Gembul juga tinggi Gampang banget ya teman-teman